Gaya hidup vegetarian semakin banyak digandrungi masyarakat. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya restoran vegetarian yang bersaing menawarkan menu menarik kepada para konsumen. Seperti Cafe The Sunshine yang berada di kawasan pantai Indah Kapuk Jakarta Utara yang menawarkan menu masakan Asian, Western hingga masakan Nusantara yang disebut Indo-Style. Menu-menu ini dibuat untuk memperkaya pilihan makanan tanpa daging hewan yang tak kalah lezat dengan restoran umum lainnya. Sang pemilik Magdalena mengaku pilihan menu restorannya tidak hanya dibuat untuk para vegetarian saja. Saat mencicipi cita rasa makanan vegetarian yang nikmat, Magdalena justru berharap agar semakin banyak orang yang tertarik untuk mengonsumsi makanan vegetarian. Mau buka restoran VG itu memang kita mau mengajak lebih banyak orang lagi untuk ber-VG tarian. Apalagi di daerah P ini kan masih belum banyak ya, belum ada banyak restoran VG. Jadi ini kesempatan untuk kita mengenalkan makanan VG tarian itu enak gitu sama masyarakat. Sebenarnya kalau kita bisa mengolahnya itu sangat enak ya, tidak kalah dengan makanan non-VG. Karena kita juga boleh dibilang kan bumbu-bumbunya itu sama. Jadi sebenarnya cara pengolahannya itu semuanya sama, bumbunya itu sama. Cuma bedanya di bahannya. Kita menggunakan bahan alami ya, seperti sayuran, jamur-jamuran. Saya lebih suka pakai yang alami. Jenny, pelanggan Cafe The Sunshine, mengaku memiliki menu favorit, yakni Soto Medan, yang menurutnya sangat jarang ditemui di sejumlah restoran vegetarian lain. Enak banget ya, apalagi menu di Sunshine. Variatif banget, banyak makanan Medan. Seperti contohnya Soto Medan, itu saya suka banget. Karena kan susah dapat makanan Medan di mana-mana, kebetulan saya kan orang Medan. Terus ada misok, yang udah rasanya tuh kayak nggak makan VG. Jadi macam-macam deh, ada gorengannya juga enak. Bagi Magdalena, saat ini menjadi seorang vegetarian adalah sebuah langkah tepat untuk menghindari penularan penyakit dari hewan kepada manusia. Selain itu, menjadi seorang vegetarian merupakan wujud welas asi terhadap sesama makhluk hidup. Yuk, teman-teman, family semua, kita mulai bevegetarian. Karena di masa pandemi ini, memang obat satu-satunya adalah dengan bevegetarian, dengan menciptakan welas asi kepada seluruh makhluk hidup, maka dunia kita akan bebas dari bencana, aman, dan tentram. Deniz Kristofar, Gunadi, DAI TV Terima kasih telah menonton!